Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo mengeluarkan rilis melalui pesan WhatsApp yang dikirim oleh Ketua DPC PKB Malik Haramain. Dari rilis yang ada, banyak saksi tidak mendapatkan form C1 KWK, banyak saksi tidak lengkap mendapatkan C1 KWK. PKB menuntut agar C1 Plano dicocokkan dengan salinan C1 saksi. PKB juga meminta Bawaslu merekomendasi penghitungan ulang C1 Plano. Menurut Mustafa, Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC Kabupaten Probolinggo, banyak form C1 salinan yang dipegang saksi banyak berkurang jumlah suaranya di setiap TPS. Diduga sekabupaten Probolinggo sekitar 70 persen banyak C1 salinan saksi yang bermasalah penghitungannya. Banyaknya permasalahan ini membuat ribuan suara PKB hilang. Soal tuduhan banyaknya permasalahan penghitungan form salinan C1 yang dipegang saksi, pihak KPU masih terus memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan. Lukman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, tuduhan dari LPP PKB tidak benar. Form C1 masih tersekel di dalam kotak suara. Nah, tetapi kami bisa menjamin, menggaransi bahwasannya untuk C1 hologram dan C1 plano masih aman di kotak suara. Dan itulah yang menjadi dasar utama rekapitulasi. Nah, kami tadi juga coba klarifikasi ke teman-teman di bawah selu juga ternyata ini sebenarnya berangkat dari rekap C1 yang kopi yang ada yang sebenarnya datanya masih ada ala input dan sebagainya. Sementara itu, Fatul Korib, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sejauh ini belum ada laporan soal pengurangan suara atau penglembungan suara di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, kalau di sisi Fatul Korib, kami telah melakukan pengawasan di 24 kejambatan, semua permasalahan bisa dapat diselesaikan. Tentunya apabila ada keberatan-keberatan dari saksi yang kemudian adanya selisih jumlah antara C1 yang dipegang saksi dengan yang ada oleh BPK di masing-masing, maka kami mengusulkan untuk membuka C-Planu. Pihak Partai PKB Kabupaten Probolinggo berencana akan melaporkan ketidakberesan dalam penghitungan ini dan melapor ke bawah selu Cawa Timur.